Intro Oke guys kembali lagi di channel HakiStory Hari ini kita akan bermain explain mobile lagi ya Kita akan mencoba flight school nya Apakah flight school nya ini bisa bikin kita benar-benar jadi pilot ya Langsung saja kita coba ya tanpa berlama-lama lagi Oke disini ada beberapa pilihan flight school ya Seperti explain basic, take off Cessna, landing Cessna, traffic pattern, supercar, landing airbus, freer navigation dan blablabla yang lainnya Ini ada banyak sekali ya Oke kita akan mulai dari yang pertama dahulu kali ya disini ya Kita mulai dari explain basic yaitu menggunakan Cessna 172SP Dan lokasinya ada di Austria Oke disini kita hanya belajar basic control sih tulisannya Oke kita lanjut Oke Kenampakannya seperti ini Oke ini basic control ini biasanya kita dapatkan pada saat kita baru-baru masuk explain ya Ini kita beli continue aja quick to let's practice controlling the airplane Oke pertama kita tilt up dulu Buat ditarik pesawatnya nose up ya Kita tilt down buat turunin nose pesawatnya oke Rotate the device Oke buat turning kita Kekirikan device nya dan kekanankan itu biasa ya Semua juga bisa ini masih gampang ini Oke selanjutnya disini ada slider di left ini namanya throttle dibilangnya ya Throttle way up buat powerful oke Airspeed indicator Oke dia akan bertambah jika kita menambahkan power nya oke Kita reduce throttle nya maka speed nya akan slow down Oke ini masih basic ya Set throttle 50% oke kita set lalu klik gambar mata ini buat ke external view Oke kita balik lagi ke covid ya Oke ini masih pengenalan awal dasar banget ya Karena kamera nya kita harus sentuh layarnya jadi kadang suka ke pencet semuanya ya ini ya Oke mission complete cuma gitu doang ya Kita lanjut lagi ke tahap 2 nya Yaitu adalah take off Cessna 172 Oke disini kita mesti menggunakan Cessna 172 Buat flight school tahap 2 nya ya Kita masih belum menemukan kesusahan ya Karena tadi difficulty nya masih sangat mudah itu Oke kita sudah di dalam dan ini adalah Cessna 172 untuk pelajar take off nya Pertama parking brake disuruh lepas 55 note kita tarik nose nya Oke kita open powerful Add full power Eh ke kiri kiri pesawatnya Oke disuruh liatin speed nya sampai 55 Tapi pesawatnya miring-miring kiri terus nih Ntar ya kita cross rudder kanan dulu Oke 55 note tarik pelan-pelan Sampai dia naik ya Slowly bring the nose up Maintain 74 note while climbing Oke Kalau kecepetan katanya nose nya suruh tarik Kalau kelambatan nose nya suruh dorong Jadi dia gak ngasih tau pelajaran Kalau buat nambahin speed gimana Oke ini cara baca altimeter Kita disuruh climbing sampai 1500 Kita tahan speed nya di 74 ya Kalau kecepetan misalkan 80 kita tarik nose nya sedikit ya Kalau kelambatan kita dorong sedikit nose nya Begitu kata explain nya Oke 750 feet lagi Kita nyampe 1500 katanya Kita tahan saja dulu ya Seperti ini ya Lumayan lama ini ya 1.400 Oke sebentar lagi 1.500 Kita akan lowering the nose disuruh nya Kita akan turunkan moncong pesawat nya Oke ini VSI nya Kita harus menunjuk angka 0 Jika ingin maintain di 1500 ya Oke Kita dorong pelan-pelan Maintain di 1500 VSI kita Kita kasih 0 ya Atau vertical speed indicator nya disini ya Hold the plane Level Oke Nicely flow Terbang yang bagus ya Dekom performance 05 Klaim performance 84 Total score nya 74% Lumayan ya Oke ini adalah pelajaran kedua ya Selanjutnya kita lanjut ke pelajaran ketiga kita Oke selanjutnya ada landing chestnut 172 ya Kita langsung go saja Oke runway nya ada di depan kita Dan disini belum muncul perintah apa-apa ya Kita disuruh lurus saja terus ke arah runway ya Looks good Oke Trotel nya disuruh turunkan ke 30% Flap nya disuruh turunin untuk nambahin drag Oke Oke kita slowly descend disuruh nya Our altitude bit higher Pull back the throttle Oke disuruh tarik throttle nya diredus ya Atau dikurangkan throttle nya Biar descent rate nya bertambah Slower another flap Oke kita tambahin flip 20% Eh 20 degrees Oke masih dibilang ketinggian Karena kita udah reduce banget ya Kita dorong dikit aja ya nose nya ya Disini perintahnya bener ya Cara kita untuk menambahkan Desain rate nya itu Bukan dengan cara menurunkan nose nya Tapi kita kurangin throttle nya Atau kurangin power nya disini ya Ini bener ini pelajaran ya Patut dicontoh ini ya Oke kita sudah mulai di bawah 1000 feet Power altitude Nah ini sekarang kita kerendahan nih Disuruh tambahin throttle nya Buat kurangin Desain rate kita ya Oke masih kerendahan Kita tambahin lagi power nya Oke speed kita 70 Kita masih kerendahan Kita tambahin lagi Disuruh pelan pelan Desain nya ya Oke we are getting close Kita sudah mulai dekat Sama runway nya Disitu sudah terlihat Runway nya ya Oke disuruh final flap Kita tambahin flap Ketiga kita Atau 30 degrees Eh ketinggian sekarang Oke dibilangnya sih Ketinggian tapi lampu papi disana Nunjukin udah merah semua ya Atau tandanya kita kerendahan Under slope ya Oke sudah mulai dekat Speed kita 60an Sedikit lagi kita akan touchdown Dan looking good Now right before the plane reach Gently rise the nose up Oke kita disuruh Mulai mendekati runway Tarik nose nya pelan pelan ya Biar yang nyentuh itu main wheel duluan Aduh aduh miring miring Oke kita malah One wing low ya Wing kiri kita jatuh duluan ya Oke Way to go Lumayan ya Oke kita lihat berapa skor kita 96% Lumayan Total score 96% Oke kita quit Kita lanjut ke pelajaran selanjutnya Yaitu adalah traffic pattern Oke masih download Kita tunggu saja ya Traffic pattern ini adalah Dimana kita Abis take off Kita akan segera melakukan Pendekatan atau approach lagi Oke ini sudah dalam game nya ya Oke ada beberapa perintah disini Going take off Circle alarm parallel with runway Oke disuruh follow green checkpoint Oke pertama yang kita lakukan adalah take off dulu Parking break release Dan seperti biasa Dia efek open power nya langsung mental ke kiri ya Ini effector nya bagus Oke Oke 55 kita tarik pelan-pelan nose nya Eh gak mau naik-naik Nah Saatnya sudah take off Kita cuma disuruh follow Green marker nya saja ya Jadi kita ikutin aja green marker nya Oke kita maintain heading nya Kira-kira 0.8.0 Dan speed nya tadi disuruh nya 74 ya Kita kurang Kurang tinggi ini nose nya Speed kita masih ketinggian Kita tarik dikit nose kita Eh kepencet Nah susahnya di explain Kadang suka kepencet-pencet dimana-mana ya Oke looking good We have enter upwind phase Let's aim and maintain 1000 and 100 Oke kita disuruh climb Sampai 1100 speed ya Sekarang posisi kita ini Tadi katanya ada di upwind ya Posisi yang searah dengan runway nya Oke kita sudah disuruh melok kanan Kanan-kanannya oke Ada disana ya Checkpoint green marker nya Eh tuh kepencet Kita langsung turning Dan altitude nya Kita koreksi dulu Altitude nya disuruh tadi 1100 ya Oke kita jaga 1100 Heading nya ke arah green marker ini Oke disini speed nya Saya kasih 80 saja ya 80 note Biar tidak terlalu cepat kita Pada saat masuk circuit pattern nya ya Dengan altitude 1100 Feet Oke kita sudah disuruh belok kanan lagi Kita start turning lagi to the right Oke right clear Aduh Jatmu dulu gitu Oke green marker nya ada disini Aduh Altitude nya turun Kita tarik sedikit Biar altitude nya Naik lagi ke 1100 Terus Oke jadi circuit pattern ini Bentuknya hampir sama Seperti Oval Seperti itu ya Jadi kita habis take off Nah ini dia ngambil ali Udah kayak autopilot Kita dapat melihat runway kita ada disebelah kanan ya Oke your control gear F control Oke jadi disebelah kanan kita ini adalah runway yang akan kita landingkan nantinya ya Tempat kita tadi take off juga disitu Aduh Bencet lagi Jadi kita sekarang posisinya ada di ride dan wind Karena kita ada disebelah kanannya runway Oke kita jaga altitudenya Koreksi altitude lagi Kita tetap jaga speed kita di 80 aja ya Gw usah cepet cepet ya Oke runway nya masih panjang Kita belum di ujung runway ya Oke kita masih mengikuti grand marker Dan belum ada petunjuk selanjutnya ya Kita tunggu saja ya Retention will turn to base Oke Traffic pattern follow quickly by our final approach We can also descending now Altitude 800 Oke Kita disuruh desain sekarang ke 800 feet Dan kita nanti akan segera turning ke kanan Kita akan belok ke kanan untuk memasukin base nya ya Untuk persiapan kita di posisi final approach kita ya Oke disini desain rate nya saya kasih VSI nya di kira-kira 500 feet per minute ya Biar gak terlalu parah desainnya Oke 800 kita jaga sedikit Dan kita disuruh mulai turning to the runway ya You may want to start lowering the flap now Oke kita boleh turunin flap sekarang Kita kasih flap 10 degrees Kita turn right Ke arah green marker lagi oke disini Heading kita sekarang adalah 90 degrees dari runway heading kita ya Ini kita Aduh pencet lagi Kita sudah memasuki tahapan base ya Base lag atau biasa kita sebut Dan kita akan persiapan buat turning ke final nya Jika kita rasa runway nya sudah lurus sama kita ya Alright let's line up the runway for our final approach Oke kita disuruh turn right lagi Right clear ya Kita akan memasuki final lag nya Untuk persiapan approach ya Oke runway disana Sepertinya disuruh beloknya kecepatan ini ya Kita luruskan dulu aja pesawatnya heading nya ke sini Karena heading runway kita itu adalah 080 Jadi kita take off at 080 soalnya ya Kita kasih dulu heading kita ke 060 sini Untuk meluruskan dengan centerline runway nya ya Oke disini desain rate saya bikin kurang dari 500 speed per minute Karena seperti masih jauh ya runway nya Dan speed disini saya kasih sekitar 75 Dengan menggunakan flap 1 ya Mungkin nanti akan kita lowerin lagi Oke kita masuk flap 2 Ini jika kita memasukkan flap ini bakal kerasa banget ya Sedikit nose up nya Jadi kalian kalau mau di trim pesawatnya ke depan Ini saya masukkan flap 3 Karena sudah mulai dekat sekali kita posisi short final ya Jika kalian rasa cukup berat ini pesawat Kalian bisa lakukan trim ke depan ya Untuk menurunkan sedikit Biar tidak terlalu berat pada saat kita Tilt down pesawatnya ya Atau tilt down hp kita Biar gak jomplang banget hp nya Oke kita mulai ke kiri sedikit biar centerline Crest hold nya sudah keliatan Direction runway keliatan Kita tarik pelan-pelan Nose kita harus selalu ada di atas ya Oke tarik Dan touchdown Tilt down Oke Seperti itulah kira-kira kita melakukan traffic pattern Di explain ya Terus nicely done Oke teko performance kita 59% Yang cukup celek ya Landing performance nya tapi lumayan di 92% Jadi rata-ratanya kita ada 75% Not bad ya buat pemula ya Oke jadi itulah perkiraan Jika kita melakukan flight school Kita baru akan sampai tadi di tahap Sudah di tahap 4 Nanti mungkin next nya kita akan melakukan Next step nya Karena banyak sekali Gak mungkin saya bikin satu video Mungkin di next video akan saya lanjutkan lagi Oke terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa klik like jika kalian suka dengan video ini Dan jangan lupa klik subscribe Untuk kalian yang tidak apa-apa ketinggalan dengan video ini Thank you for watching And we'll see you next time